Bicara mengenai MRT, negara tetangga Singapura memiliki infrastruktur MRT yang sangat modern. Beroperasi sejak tahun 1987, MRT di Singapura ini telah menjadi tulang punggung transportasi bagi warga di negara bungil tersebut. Kali ini, produser CNN Indonesia Ilham Syaputra akan mengajak Anda berwisata malam ke Chinatown di Singapura menggunakan kereta MRT. Dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi CNN Indonesia siang kali ini. Saya Farah Nisana Sutyon, selamat siang dan sampai jumpa. Halo, selamat malam. Kita lagi di Singapura. Nah, mumpung kita lagi di Singapura, kayaknya seru nih kalau kita jalan-jalan ke Chinatown. Karena emang perayaan Imlek itu masih ada sampai sekarang di Singapura, khususnya di Chinatown. Nah, tadinya saya ingin naik taksi buat ke sana. Cuma kalau dipikir-pikir, ternyata setelah saya lihat di maps MRT itu dekat banget, cuma dua stasiun. Dan mumpung lagi di Jakarta lagi heboh-hebohnya MRT, kita cobain deh MRT Singapura, seseru apa gitu. Oke, yuk. Dibangun sejak 1981, warga Singapura menyambut perjalanan perdana kereta MRT di sana pada 7 November 1987. Dikelola oleh Singapura Mass Rapid Transit Corporation, MRT Singapura memiliki 113 stasiun dengan panjang rail mencapai 152,9 km. Nah, sebelum berangkat kita beli dulu ya tiketnya. Ini udah pakai layar touchscreen, kita pakai English. Nah, kita itu sedang ada di Tanjong Pagar. Kita butuh ke Chinatown, cuma dua stasiun sih. Coba kita tekan ya. Oke, Chinatown. Kurang lebih 3 dolar untuk satu tiket. Saya pun kemudian masuk ke peron untuk menunggu kereta yang membawa saya ke stasiun transit berikutnya. Meski di Jakarta tergulang baru, di Singapura MRT adalah suatu transportasi yang sudah sangat unum digunakan oleh masyarakat Singapura. Mulai dari para pekerja kantor, para mahasiswa, hingga para pelancong atau istawan seperti saya ini. Sudah beroperasi lebih dari 30 tahun, membuang infrastruktur MRT Singapura kian matang. Setidaknya, ada dua level di bawah tanah dari lajur untuk kereta MRT melintas. Berbeda dengan Jakarta, yang saat ini hanya memiliki satu level di bawah permukaan jalan. Oke, satu hal yang menarik adalah, jika di Jakarta kita baru punya satu jalur bawah tanah, di Singapura, itu setidaknya ada dua jalur bawah tanah. Jadi, nggak cuma basement satu, tapi juga ada basement dua. Nah, kita mau pindah nih ke basement dua untuk naiknya northeast line buat ke Chinatown. Nah, setelah melewati dua stasiun, saya pun tiba di area Chinatown. Cuma relap lampion khas suasana Imlek menyambut kedatangan saya di lokasi wisata favorit di timur laut Singapura ini. Berbagai lapak jualan, mulai dari baju, souvenir, hingga tempat makan, berhasil membuat saya terpancing untuk merogoh uang yang ada di dompet. Saatnya, mengisi perut yang tengah kelaparan ini dengan ragam menu lezat racikan khas kuliner Tionghoa. Menu bihun goreng telur dan sayur, paha bebek panggang, tumis sayur jamur, ditambah jus apel berpadu sari jahe, mengakhiri perjalanan saya menuju Chinatown Singapura kali ini. Terima kasih sudah menonton!